Sangat memalukan kalah 1-0, keputusan tegas Erick Thohir di ASEAN Games. Erick Thohir merasa malu Indonesia membuat secara kalah dari Cine-Tipei setelah 8 laga kita tak pernah sekalipun kalah dari Cine-Tipei. Hal ini membuat Erick Thohir langsung menerbangkan Sintayong ke Cina untuk membantu Indra Shafri meracik skuad yang ada di Cina. Karena Erick Thohir tahu kekalahan kali ini disebabkan minimnya pemain yang dibawa. Jadi untuk mencoba memperbaiki nama Indonesia, Erick langsung menerbangkan Sintayong ke Cina. Tugas Sintayong di sana akan memberikan strategi-strategi yang tak terhitung nantinya. Sintayong tak bertugas melatih, namun Sintayong diharapkan menjadi pemberi saran untuk Indra Shafri. Karena terlihat sekali Indra Shafri kerepotan untuk meracik pemain yang tak memiliki karakter yang sama. Ada gap yang terlalu jauh antara lini belakang dan lini tengah Indonesia. Pasalnya permainan Indonesia begitu monoton, jadi Sintayong bisa mengubah itu agar permainan Indonesia lebih bervariasi. Tanpa adanya behkal mungkin kurang variatif, namun adanya Sintayong diharapkan bisa mengubah karakter Syahrian Abimayu menjadi motor serangan Indonesia. Selain itu, jika tak adanya Sananta di lini depan, mau tidak mau Sintayong harus bisa menemukan solusi taktik untuk membongkar pertahanan Korea Utara dengan kecepatan yang dimiliki para wingernya. Ini akan menjadi tantangan tersendiri untuk Sintayong jika jadi terbang ke Cina. Karena memang yang dibawa oleh Indra Shafri kali ini ke Cina bukan para pemain terbaik yang dimiliki Indonesia. Nah, menurut kalian gimana nih gengs duet kedua pelatih kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton!